Pemuda-pemuda Islam itu yang senantiasa berikrar Bahwasanya dirinya akan senantiasa mendahulukan orang tua Karena dia paham dan mengimani pintu syurga yang paling indah melalui baktinya dia kepada orang tua Pemuda dan pemuda Islam itu yang senantiasa berikrar dan senantiasa berkomitmen Dia tidak akan rela dipegang dan disentuh Ataupun menyentuh seseorang yang belum dihalalkan dihadapan Allah Pemuda dan pemuda Islam itu adalah mereka yang senantiasa berkomitmen Mereka ingin mempelajari akidah yang benar supaya tidak tersentuh pada kesyirikan Mereka para pemuda dan pemuda Islam Mereka juga adalah orang yang ingin sekali bukan hanya sholat dan puasa Tetapi juga mereka ingin membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan Kalau semua para pemuda sudah semacam ini Masya Allah sebentar lagi kemenangan Islam itu akan datang Terima kasih telah menonton